Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Assalamualaikum semuanya Apa kabar semuanya Semoga kalian sehat-sehat Oke Kali ini kita berada di sisi podcast Diskusi Beredukasi Oke sahabat Assalamualaikum semuanya Jadi kali ini kita ingin membahas tentang Video-video trending belakang ini Malah subah video tiktok Dan ada di berita juga teman-teman Bahwasannya Seorang anak estin yang inspirasi Pengen dimana dia tuh berjualan Yang diusahanya arusnya masih bermain ya teman-teman Mereka juga melihat Mungkin oh Berjualan bisa dapet uang Bisa nambah jajaran Mungkin gitu Mungkin dari sisi ekonomi Yang mungkin kurang Atau mungkin karena Dia emang berpikiran yang luas gitu Karena kan mohon maaf ya Karena kan dunia yang Anak-anak itu kan menurut saya Terlalu luas ya gitu Apalagi dengan perubahan zaman sekarang Yang dimana kala tuh Gak ada sosmed Gak ada yang lain-lain lah gitu Dan Di zaman sekarang ini tuh Gampang gitu Akses apapun tuh gampang Kalau anak-anak kan masih suka main ya Terus dia udah berpikiran dewasa Dengan berjualan Terus itu salah satu poin Pas dari dia Dengan kondisinya dia Simba terus teman-teman videonya ya Kali ini kita berada di sisi potis Diskusi Beredukasi Oke sahabat Lensetam semuanya Kali ini saya bersama Kak Anan Yang ingin membahas tentang Terkait adanya viral Belakangan ini Gak sih lebih tepatnya Mungkin sebulan lalu ya Teman-teman promisnya Jadi ini Mengenai seorang anak nih Seorang anak SD Yang menurut saya ini Penuh inspiratif ya gitu Berjualan Usainya yang bahkan tuh Masih termasuk tergolong anak-anak Oke Assalamualaikum Kak Anak Waalaikumsalam Kak Ivi Apa kabar Kak Anani Sehat Kak Alhamdulillah Kayak gimana Alhamdulillah sehat sehat Gimana nih Terkait adanya Kejadian ini nih Yang terkait viral di TikTok Karena kan ini kan Sebenernya berawal dari Mula video di TikTok nih Seorang anak Tapi dia ini Milih jualan pentol ya Dengan mungkin Kondisi keluarga yang Sudah cerai gitu Mungkin itu karena Tahu cara membantu Orang tua dengan Cara berjualan Jadi dia tetap Fokus sama sekolahnya Terus dia juga Tetap bisa berjualan Karena kan dia jualannya Dari sore sampai malam kan Dia tetap bisa belajar Terus dia juga Tetap bisa Bantu orang tua Dengan berjualan Iya Tapi Sekarang katanya Udah gak jualan ya Baguslah Jadi dia udah lebih Fokus sama belajar Iya Karena kalau dari pandang Saya pribadi kan Terlepas mungkin Dari kejadian orang tua Seperti itu kan Tapi kan Logikanya gini loh Ke anak Namanya anak-anak ya Pastinya kan Wajibannya belajar Apalagi kan masih SD Yaudah Eh dia malah jualan Apalagi kan Yang saya lihat itu Jualannya itu dari jam 5 Sampai jam 9 malam Yang harus Istirahat lah Atau gak sekedar Kayak namanya anak-anak Kan mungkin ada larian Atau hal-hal yang Menyenangkan gitu Nah kalau dari pandangan Kean-anak nih Berarti ini kan Terkait adanya Video viral belakang ini Ini kan karena Menurut aku pribadi Ini sangat inspiratif ya Tapi Sebenernya kewajiban Untuk seorang anak-anak Apalagi saat Kalah masih SD Itu gimana menurut anak Dari hadis gitu Putulubulangilmah Walau bisin Carilah ilmu Sampai ke negeri Cina Terus ada yang Putulubulangilmah Terus ada yang Disitu juga kayak Jelaskan Kalau mencari ilmu Itu wajib Untuk seorang Laki-laki dan perempuan Apalagi yang Masih anak-anak gitu kan Belajar Dari sejak Kecil Ya Berarti dia bagus Kayak gitu Belajar dia Gak cuma dari Di sekolah aja Di rumah dia tetap bisa Mengondisikan dirinya Masya Allah Berkah luar biasa Terus juga Ya Kalau anak-anak kan Masih suka main ya Terus dia udah berpikiran Dewasa dengan berjualan Terus itu salah satu Poin pas dari dia Dengan kondisinya dia Kalau kewajiban Sudah pasti kan belajar Dari mesin makan Apalagi kan Dari mesin kan Hadis yang dimana Carilah ilmu Sampai ke negeri Cina Bahwasannya memang Kita nyari ilmu Setinggi mungkin gitu Kayak dimanapun Dan selama itu Mengandung nilain-nil positif lah Apalagi kalau misalnya Ke agama itu Menurut saya suatu hal yang bagus Seorang anak ini kan Secara langsung mencontohkan Bahwa sejak dunia itu Ya bisa dibilang Meskipun tergolong anak-anak Tapi dia ini Kita menunjukkan Luar biasa ya Mungkin Dia itu kan mention Bahwasannya Mau membiayai sekolah gitu Berarti mungkin secara langsung Kita gak tau Gimana keadaan di belakang Nah Mungkin kalau dari Pandangan ke Ana nih kan Dengan adanya seperti ini Kira-kira karena Memang ke anak-anak kan Kayaknya lagi banyak Belakangan ini Kayak anak-anak Jualan Tapi dari pandangan ke Ana ini Apanya lagi zamannya Atau mungkin Di belakang itu Sebenarnya banyak aja Kejadian atau kondisi keluarga Yang terjadi gitu Kalau Untuk keluarga itu Emang banyak Kayak dilihat Mungkin dari salah satu Mereka selain berpikiran panjang Mereka juga melihat Mungkin Oh Berjualan bisa dapet uang Bisa tambah jajan Mungkin kayak gitu Mungkin dari Sisi ekonomi Yang mungkin kurang Atau mungkin karena Dia emang berpikiran Yang luas gitu Dia udah cukup Tapi dia punya Jiwa bisnis yang besar Itu ada kemungkinan juga sih Cuman mungkin Kalau untuk anak-anak Mereka lebih suka Ada pengalaman baru mungkin Dari sambil main Berjualan Dapet uang Kan itu sesuatu hal Yang mungkin menyenangkan Mungkin ada dari situ sih Kalau menurut Aku pribadi ya Kak Ana Jadi Sebenarnya tergantung ya Karena kan Yang tadi dibilang Kayak ada keadaan keluarga Terus juga Mungkin dampak positifnya Mungkin dia Seharusnya langsung Mungkin ingin Membiayai sekolah Atau mungkin hal lain lah Jadi kayak belajar Tapi mungkin minusnya Untuk usia yang terlalu dini Masanya kayak dagang Atau misalnya melakukan hal Yang berpenghasilan Terus juga mungkin Ada faktor negatif lain Mungkin menurut saya Kayak pergaulan Mungkin dia Bergaul sama yang lebih dewasa Ya akhirnya ikut-ikutan Karena kan Mohon maaf ya Karena kan dunia yang Anak-anak itu kan Menurut saya terlalu luas ya Apalagi dengan Perubahan zaman sekarang Yang dimana kala tuh Gak ada sosmed Gak ada yang lain-lain lah Dan Kita tuh Di zaman sekarang ini tuh Gampang gitu Akses apapun tuh gampang Apalagi kan Masalahnya ini kan Yang tadi kita mention Di belakang kan Anak-anak itu kan Wajibannya belajar Ya menuntut ilmu lah gitu Bahasanya Gak ada lah Pikiran buat nyari uang Gitu Saya yakin juga Kebanyakan orang tuh Atau mungkin Semua orang tuh tuh pasti Gak ega gitu Gak ada kejualan Demi mereka gitu Tapi kan namanya Keadaan keluarga kita Juga gak bisa nebak gitu kan Mungkin mereka dibalik layar Keadaan keluarganya Mungkin ada apa Entah kan Misalnya ada suatu kejadian Atau ada suatu Gijala Atau mungkin masalah Yang gak pernah kita ketahui gitu Yang intinya Jangan ngejudge sih gitu Karena kan mungkin Saya yakin pasti Beberapa anak yang jualan Pasti positif sebenernya gitu Cuman dia karena Dipaksa oleh keadran Jadi terpaksa kayak Terhenti dulu mungkin Kadang bahkan Ada yang putus sekolah Banyak loh Nah kalau mungkin Dari pandangan keanah nih Terkait adanya Tadi kan kita udah ngomongin Anak jaman sekarang Anak nih untuk Masa depan bangsa tuh apa Karena kan tadi kan Kita ngomongin masalah Kisahnya ini kan Menurut saya inspiratif ya Karena kan Secara langsung ini Mempengaruhi nanti Buat masa depan Gini gitu Dari dia ya Yang saya liat Dari videonya Dia tuh termasuk orang yang rapih Dia rapih Rambut Bersih kayak gitu kan Itu termasuk salah satu Yang bagus gitu Nanti nyebut Masa depan Karena kan Untuk anak SD saat ini Dia masih ada waktu 15 sampai 20 tahun Kedepan kan Untuk bangsa Maksudnya ketika dia saat ini Dia udah berpikiran Dewasa mungkin Yang penting dia Benar-benar bisa Tahu Mana yang harus Dia kerjakan Intinya prioritasnya dia Cuman yang dari Saya liat dari dia Dia sangat rapih Terus depan dia berjualan Terus dia Dengan reut muka yang Dia selalu berseri-seri Sebenarnya anak-anak Untuk di masa depan itu Sama Menempat ilmu tetap Dia harus belajar dulu Sebelum dia benar-benar Terjun sampai Saat ini Yang sudah dewasa Karena kan Kalau menurut Saya pribadi ya Karena kan SD itu kan Bahasanya gini Kita kan sehatinya Mungkin anak-anak SD gitu Tanggung jawabnya beda gitu Tapi ini tanggung jawabnya Lebih besar dibandingkan mereka Nah maksudnya itu Karena Sejak kecil mereka Mungkin menanggulangi Atau mungkin melakukan Tanggung jawabnya lebih besar Itu menurut saya Secara langsung mempengaruhi Masa dewasa mereka Apalagi kan Masa dalam keadaan Di mana mereka tuh Lagi mengejar lah Di baratnya dunia belajar mereka Untuk masa depan nanti Pendidikannya gitu kan Tapi ya terlepas dari itu kan Namanya Setiap orang kan Terlahir dengan Kondisi yang berbeda ya gitu Kita kan disini ngomongin juga Berdasarkan Bahasanya Kita tuh sebagai seorang anak Tuh juga gak bisa milih loh Punya orang tua seperti apa Mungkin emang Ada yang berat banget gitu Ada yang diuji disana Ada yang uji disini gitu Dengan berbagai Ujian yang diberikan oleh Allah SWT gitu Positif itu mungkin Kayak mencari nafra Berarti kan Meskipun memang Masih SD Insya Allah Kalau emang Niat dia baik Pasti kedepannya Dimudahkan lagi Itu salah satu Bagiannya kepada orang tua Terus juga Ada beberapa hadis Untuk berbagi Kepada orang tua Memang ada Jadi ridho nya Allah Itu tergantung Rido Pada anaknya Seperti itu Insya Allah mungkin Dari kisah Inspirasi tadi Tuhan Bisa memberikan jalan sukses Untuk anak-anak Pasti dia dewasa Karena kan Insya Allah Pasti ada hikmahnya lah Karena kan setiap kejadian Nggak mungkin Tanpa ada hikmah Tanpa ada alasan Nggak mungkin Pasti ada hikmahnya Mungkin nantilah Pasti kalau dewasa Ternyata dia bisa merasakan Kesuksesan Atau mungkin nikmat Yang telah diberikan oleh Allah Tapi emang Ujian itu akan selalu ada Dalam hidup Makanya mungkin Anak-anak esing Yang sekarang sedang berjuang ini Menurut saya Lagi di uji nih oleh Allah Insya Allah pasti Laki-laki dewasa Mungkin diberikan kemudahan Bahkan dilancarkan lah urusannya Amin Nah menurut Kak Ana nih Berarti dengan kita pembahasannya Sampai titik ini Kira-kira nih Kenapa ya Apa yang perlu dibenahi mungkin Dengan banyak anak-anak sekarang Karena Tadi kan saya bilang kan Kayak pergaulan juga ya Karena kan secara langsung ini Mengarah ke pergaulan Kalau untuk anak-anak yang Mengarah ke pergaulan Karena kan mungkin Ada lagi tadi yang sisi baiknya Untuk menafa Tapi kalau misalnya pergaulan nih Kenapa anak zaman sekarang nih Kayak lepas gitu pergaulannya Anak-anak itu Mereka ada yang Kenapa berpikir yang lebih luas Karena lingkungan anak-anak itu Terbentuk dari lingkungan keluarga Lingkungan permainan Cara dia melihat dari Ya mungkin kan sekarang Banyak anak yang udah Pegang gadget Apa yang dia lihat itu Tergantung Sangat berpengaruh Kepada apa yang Dia lakukan saat ini Jadi untuk Anak-anak yang sudah Berpikiran dewasa Mungkin dia melihat sesuatu Yang menurut dia Itu bagus buat dia Jadi mungkin Peran orang tua dan anak Sangat penting Untuk Masa depan anaknya Kayak gitu Dari cara anak Berpikir Dan cara orang tua Menyikapi anak yang disebut Ya karena memang Kedidikan orang tua itu penting Ya anaknya didikin Mungkin kan Ya maaf ada beberapa anak Yang mungkin terlahir Dengan sampah didikan Atau mungkin dalam arti Mungkin dia tinggal sama nenek Atau mungkin dia Kurang deket sama orang tuanya Jadi kayak banyak Kurang komunikasi gitu Kan mungkin juga Ada anak yang mungkin Deket sama orang tuanya Tapi mungkin banyak Kujiannya di bidang-bidang lain gitu Kayak hal-hal lain gitu Karena kan Penting banget Yang dibilang oleh ke anak Kedidikan itu Sepengaruh itu loh Untuk anak Mungkin dari ke anak Kita disini Membahas hal-hal singkat Seperti ini kan Yang dimana nih Perlu kita jadikan Kisah inspiratif gitu Apalagi kita yang mungkin Sehat ini sudah Ke arah-rana dewasa Yang dimana nih Udah beda lah Sama yang anak-anak zaman sekarang Tapi bahwasannya Kalau anak-anak seperti yang tadi Yang di video ini kan Anak SD ini Yang bahkan dagang Dari jam 5 sore Atau sampai jam 9 malam Gitu kan Itu menurut saya Untuk usianya yang masih Taruh lah Kayak 5 sampai 12 tahun Sampai 12 tahun Berdagang gitu kan Gitu kan Sendiri lagi kan Sebelum kita tutup Mungkin dari kan Ada pandangan lain terkait Hikmahnya dengan adanya Kisah inspiratif ini Dari anak SD ini Meskipun memang Bisa dibilang ini Gak seharusnya ya Untuk usianya yang masih SD Gimana Kalau untuk Setiap sesuatu Pasti ada sisi positif Dan negatifnya Dan untuk Sisi positifnya Mungkin karena Dia masih anak-anak Dia melakukan hal tersebut Karena dia butuh Gak tahu entah Itu butuh Karena dia Bisa Dengan Melakukan hal itu Dia senang Entah karena Mungkin dia karena Dengan melakukan hal itu Dia mendapatkan Apa yang dia mau Dia membantu orang tua Berbakti Dia senang Menjalaminya Dia tidak terlalu Terbebani akan Pelajaran di sekolah Mungkin Meskipun Seharusnya Anak-anak segitu Masih fokus Untuk bermain Dan belajar Fokusnya Harusnya belajar Cuma kayak anak-anak Masih suka bermain Suka ya Mungkin dari sisi situ Kata suka bermain Itu hanya untuk Beberapa anak Dan mungkin Dia termasuk orang Yang dia Dia suka bermain Tapi bermainnya Dia memilih Mungkin dengan Cara dia berjualan Dia termasuk Bermain dengan Ya berjualan Berjualan itu kan Salah satu aktivitas Yang mungkin Tidak bisa dibilang Bermain Tapi salah satu Aktivitas Yang melakukan Pekerjaan tangan Dan Komunikasi dengan orang Mungkin itu salah satu Proses dia untuk belajar Dia mungkin Sebenarnya Kalau untuk bilang Belajar kehidupan Itu belum Bagus ya Karena dia masih anak-anak Cuma mungkin Dia tahu akan Kewajiban dia Sebagai anak Membantu orang tua Mungkin kayak gitu Mungkin berarti Dari dididikan orang tuanya Untuk dia selalu berwati Kepada orang tua Dia benar-benar Mendapatkan itu Makanya dia lebih memilih Untuk berjualan Daripada Bermain Mungkin Iya oke Mungkin Aku pribadi Mungkin itu aja Jujur dari penjelasan kan Sudah cukup banget Yang penting Kita belajar bahwasannya Hidup itu memang perlu perjuangan Apalagi kan Dari kisah anak ini Kan kita Penuh inspiratif Jadi kayak Mungkin anak-anak Yang punya kebutuhan banyak Atau mungkin Ibaratnya dilebihkan Kebutuhannya Terus Mungkin masih keluarga yang utuh Atau apapun itu Berarti kan rezeki Yang penting Kita harus bersyukur Sebagai manusia Pasti hidup itu Selalu ada dengan ujian Tapi bukan berarti Nggak ada solusi kan Pasti ada solusi Dan pasti ada jalan keluarnya Meskipun memang Allah tuh Mungkin masih belum bisa Menunjukkannya gitu Pasti ntar Tapi ada jalan Ada hidayahnya gitu Oke mungkin ada lagi Yang ingin ke anak jelaskan Oh mungkin saya Iya oke Oke sahabat Lengsatam semuanya Jadi mungkin dari penjelasan Kita ini Kita untuk sharing-sharing Dengan kan ya Kita untuk Inspirasikan dengan Kisah-kisah inspiratif Yang sedang trending Belakangan ini Atau mungkin beberapa bulan lalu Untuk kita bisa belajar bersama Oke terima kasih Sahabat Lengsatam semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax